Pemisah jaringan listrik para daerah terdampak gempa di Memuju dan Majenis, Sulawesi Barat yang mengalami gangguan saat ini telah dipulihkan PLN. Petugas PLN berjibaku menembus daerah terisolir akibat gempa untuk memperbaiki jaringan listrik. Calor ekstrim berlumpur dan rawan longsor ini harus merekalitasi untuk sampai daerah tujuan kecematan Uwimanda Kabupaten Majenis, Sulawesi Barat. 56 petugas PLN yang tembus di daerah ini mendirikan tindak tempat bermalam untuk memperbaiki 6 gardu listrik yang rusak akibat gempa. Ini adalah gardu terakhir yang berhasil diperbaiki petugas PLN. Dari total 872 gardu listrik yang rusak setelah puncangan gempa 6,2 skala rikter di Memuju dan Majenis, Sulawesi Barat. Listrikan di kecamatan Uwimanda yang paling sulit ditembus oleh personil PLN karena adanya longsoran tanah yang menutup jalan, longsoran batu yang menutup jalan, Alhamdulillah 6 trapo terakhir dapat kami nyalakan atau dapat kami operasikan kembali. Dengan demikian dari 872 trapo atau gardu yang padam pada saat gempa di Memuju Majenis telah beroperasi keseluruhan. Kolen berharap pulihnya jaringan listrik ini membuat daerah terdampak gempa di Memuju dan Majenis, Sulawesi Barat segera bangkit dan aktivitas warga kembali normal. Dari Kendari, Febronotame, AI News memberitakan.